Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, balik lagi lor bersama saya Can Hasibuan Ya, dukung terus Channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe Karena tombol subscribe itu gratis Oke, ini lanjutan Bongkar nomor 12 Bongkar ulang, karena kesalahan teknis Kemarin Ini jam menunjukkan jam 1 Ini panas ini Ya, itu orangnya lagi Di bawah sana itu Nah, ini tangki terakhir ini, nanti di below lagi Soalnya kemarin minyaknya penuh Semua ini, bikin kerjaan Aja ini Harusnya kita udah berangkat Jadi, beginilah Udah, gak apa-apa Mau di gimana-gimana lagi Bang, ngisap kan? Ngisap, ngisap, ngisap Oke Soalnya, biasanya kalau Nge-blow itu paling minyaknya Satu pickup aja Ini dua truck Yang muatan 30 Yang muatan 30-30an itu Jadi, semua palka itu berisi Jadi, lambat Lokasi masih di JT Wilmar Gresik Lanjutan bongkar ulang Gak ada orangnya itu kelihatan Di sumber pinggirannya Biar gak masuk angin Itu diakali dulu Ini cuaca panas Jadi, disumbat pinggirannya Biar Gak masuk angin Jadi, sambil dibersihin Dia jalannya naik sih Cuma pelan-pelan Jadi, sambil diaduk Ini udah cair Itu bekas Buih Buih ini itu Nanti Sudah, mantap Eh, tapi masih ngisap kan Walaupun disumbat kan? Itu ngisap kan Walaupun disumbat pinggirnya? Oke Takutnya gak ngisap Bahaya juga Soalnya, nanti pengaruhnya ke mesin Habis ini nanti baru di-blow Nanti sisa yang dipipa aja Yang semalam itu Ininya gak di Gak dipicing Gak didorong minyaknya ke tangki sana Jadi, yang dari tangki sana itu Yoh Mau 60 ton Yang dalam pipa ini Sampai ke tangki sana Mau 60 ton Apa gak mampus Orang tukang kuras ini Kita sandar dari tanggal 14 Lebaran pertama Terus, sekarang tanggal 22 8 hari Gila Biasanya 4 hari udah clear Ini gara-gara ini Belum lagi syuting-syutingnya Itu paling muda itu 19 tahun Itu Batu barah Lagi bongkar Di jati ujung sana Itu Selama 8 hari Udah 4 tongkang Batu barahnya Yang bongkar Bongkar Di sini Cepat deh Bongkar Paling lama Ya 24 jam Nah, itu dari Kalimantan Sana Oke Minah Mo' maaf Lahir dan batin Nah, ini JTD Paling ujung Nah, kontainer-kontainer Biasanya di sini Lagi muat pupuk Kargonya Ini tinggal keluar aja Ini Tunggu air pasang Nah, kapalnya sih bisa keluar Semuanya Cuma Asisnya itu Enggak bisa Soalnya dropnya dalam Nah, ini tangki terakhir 12 di kanan Tidik blow Lagi baru dipakum lagi Kayak video yang saya upload sebelumnya Tadi malam Tadi pagi saya upload Ada di situ Proses pakum itu di kiri Ini sekarang blow Nanti cuma 7 tinggi Di sebelas Satu Tiga Di sebelas Dua Empat Enam Lapan Sepuluh Dua belas Baru lima tinggi Yang udah di Anukan orang ini Dari pagu Banyak Kasian juga Lihat orang ini Mau gimana lagi Kalau udah masalah duit Kita para pekerja pasti kalah Ya, mau gak mau Karena banyak tanggung jawab Ya, harus Ini pada beku ini Di dini Di Main hole-main hole ini Cuma gak dibersihin Maling abis ini nanti orang ini istirahat Soalnya udah ada dari Pagi tadi Jam 6 mulai Udah dapat 5 Tangki orang ini Jadi kami bantu sirkulasi juga Biar cepat Nah, disini harus ada yang Standby satu orang Makanya dia disitu Gak boleh Pindah ya Ini untuk blow Nanti Oh, untuk Bakum Yang pake ini Ini untuk muan Manipol Ini untuk Bongkar Kami biasa panggilnya Ular sawah Panjang Lihat Tangkinya disana itu Panas Alhamdulillah panas Hujan Alhamdulillah juga Gak boleh ngeluh Ini udah Semuanya udah kesana itu Tinggal Pakum aja itu Itu pakumnya masih ada di JIT Nah Ini Yang hitam ini untuk selang anginnya Jadi masih ada Air surut ini Lencana Memancing Ikan belanak juga Tapi nanti aja Agak-agak sore Banyak disini belanak Kalau di JTD ini Paling banyak Ikan belanak Lagi maghrib-maghrib Pancingnya udah ada Ini dia Model pancing Untuk ikan belanak Nanti pake tepung Nanti kasih air Kasih tepung Baru lempar Soalnya kemarin udah dapat Berapa kilo disini Lumayan Untuk Kelauk Sekalian untuk Apa Bikin umpan pancing ini Nanti Tenggiri Ngopi Ngopi dulu Biar gak panik Walaupun panas Tetap Ngopi Ngopi Lanjut ke dalam Palka dulu Ini estimasi kurang lebih 2 jam Soalnya di 12 ini Paling lama Bentar Bentar Dikasih tolak angin Harus dibuang anginnya Jadi Ini estimasi subuh Subuh kita berangkat Paling orang ini Serhat Pakum kurang lebih 7 jam 1 jam rata-rata Pertangking Ya Paling subuh Kita berangkat Nah ini Start Bongkar ulangnya Tadi Jam 6 pagi Pas upload Sejaga Nah ini Orang JT Yang pake sepeda Disini gak boleh pake sepeda Kecuali security Semuanya pake Sepeda Dia JT Wilmar D Paling ujung Sekali Ini kalo air surut Dia Seperti video yang sebelum Itu Dia Kayak kita di atas Lumpur Kayak itu Minyaknya ngalir Udah mulai tipis Biar cepet Selesai Biar mas Ha Iya Bersemangat Bersemangat Alhamdulillah Ya itu Minyaknya keliatan Ngalir itu Misalnya Dibuka Nanti baru ditutup lagi Biar dia Kering dari sana Ayo Semangat bang Semuanya Cepat siap Cepat pulang Cepat Nampak tongkang baru Paling malam Paling malam lagi Mulai bakum Ini Mudah-mudahan Mudah-mudahan cepat selesai Ini Nanti tinggal pengecekan tangki Dua kali Surpire-nya sekali Sama orang lab Orang labnya itu yang perlu Tanda tangannya yang penting Halir terus ya Laju ini Baguslah Yang mudah-mudahan Nanti cepat Selesai Orang JIT Yang bagian Jaga 85 75 Yang ngalir terus Itu Kayaknya dijaga Nanti Sekalian dibantu Timba dia Yang didorong dia Timbanya Nggak tahu Di mana Padahal Sudah turun tadi Mungkin dipakai Di sana Takap Takap Tengba Duh selamat menikmati bang coba tanya cincu soalnya ini garing kecil udah kelihatan diturunin lagi tak gasnya coba tanya cincu dulu soalnya ini garing kecilnya udah kelihatan yang di bawah tangga coba tanya dia diturunin tak gas ya apa nanti aja dulu oke lah biarin aja dulu nanti aku pantau dari sini aja kalau aku bilang turun nanti turun kan aja bang ya oke oke soalnya disumbat orang juga sih jadi timba-timba gitu ya biar ngalir terus minyaknya dari sana soalnya kita masih si mereng kanan di masih agak terbantu ini ngisap terus dia lumayan kencang sih udah tipis itu jadi dibantu ditimba soalnya kita kan ada sekat-sekatnya gitu ada garing-garingnya sama seperti kayak gini dia ada lantiannya dibayang modelnya begini jadi harus ditimba tidak bisa ngalir dia kalau tongkang-tongkang baru dia mulus begini ini kalau dibuka dia yang itu sumbatannya itu kering terus kita kewalahan juga masuk angin makanya disumbat-sumbat dia lagi pun dia nggak mau ini juga udah ngerti kerja walaupun masih baru-baru udah diarahin kemarin cepat tanggap orangnya soalnya kita harus kerjasama ya saya tanggung jawab saya ya apa orderan dari orang itu saya order ke kawan saya satu lagi jadi sama-sama kerjasama jadi nggak bisa ikutin kata dia aja kita kan operator kayaknya udah tipis ini udah kelihatan kedengaran cuma masih disana lagi ditimba-timba semuanya itu kalau nggak ditimba nggak bisa nanti di-blow lagi arti yang disisa di pipa yang sekarang ini yang kelihatan itu nanti di-blow dibalikkan lagi kesini tinggal 7 palka estimasi subuh lah subuh kalau nggak besok siang jam 9 atau jam 8 gitu ya ngalir terus ini ya cepat siap nanti orang ini istirahat juga udah capek dari pagi belum ada tidur soalnya di dalam itu udah panas pengap cuma kita ganti kasih bantu sama blower biar nggak kepanasan juga biar ada sirkulasi udara di dalam ini kalau nggak biasa kalau hari pertama sih pasti pilok di bawah cuma laut jawa sekarang kalau berangkat dari kemarin lagi musim tengah arah sih lagi lumayan sih di BMKG belantaran kita bongkar ulang begini makanya ya Alhamdulillah juga sih ada hikmahnya jadi dia nah itu kelihatan sumbatan itu itu goni isi majun dia jadi separoh aja ngisap ya begitu kira-kira sebanyak lagi bang sebanyak sebanyak semacam betul aja mau tipu-tipu dia katanya masih banyak disana masa disini udah kering disana masih banyak soalnya tongkangnya mereng kanan ya salar canda tau banyak aja ya masih ngalir masih ngalir dia dia lantaran disumbat itu di pipanya itu jadi dia ngalir nanti udah penuh ngisap lagi balik ya lantaran diajari dari kemarin nah trip-trip inilah diajari selama orangnya disini makanya dia paham soalnya gak semuanya tipe tongkang itu sama ini jam setengah dua masih sibuk nimba itu disana jadi ini sistemnya dia penuh nanti ngisap lagi balik penuh hisap lagi balik penuh hisap lagi balik soalnya jarak dari ujung pipa hisap itu ke lantai kurang lebih 5 cm 2 inci kalau gak salah jadi makanya disumbat orang itu jadi kan pipanya kecil jadi dia bisa nyedot kemarin kemarin sempat kalau walahan juga gara-gara orang ini gak tau jadi setelah diajari diajari ah ini makanya kayak gini terus dibikin orang ini soalnya masih baru-baru semua kita sandar kemarin tanggal 14 hari raya pertama kita sandar sekarang sekarang ada tanggal 22 8 hari biasanya kita paling lama 5 hari soalnya lebih dari 5 hari kita kena cas perusahaan sih sama pet sama pihak wilmarnya ini gak mau tau soalnya batas waktunya cuma 5 hari itu ada tongkang kita yang muatan 6 ribuan itu dikeluarin gara-gara kompannya rusak masih ada muatan 2 ribu lagi bijak sih cuma menguntungkan sebelah pihak aja ya dari pihak peternya kan dia gak mau lagi soalnya masih banyak kapal ngantri mau bongkar maka terkadang orang gak ngerti jadi susah oke dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe ya karena tombol subscribe itu gratis loncengnya yang bayar ya ini penuh lagi dia penuh nanti ngisap lagi ya didorong terus dia minyaknya itu kalian ngisap gitu katanya gak ngisap kita mau diakali ah gak bisa geng disitu masih baru kita udah berapa lama disini jadi tau kondisinya ya tetap bersyukur dengan pekerjaan yang ada mudah-mudahan yang belum kerja semoga cepat dapat kerja gak ngisap lagi tuh mudah-mudahan cepat clear lah oke baru di blow paling orang nih istirahat baru di gak pakup semuanya udah standby halnya ada kesalahan teknis kemarin makanya bongkar ulang blownya salah gak di picing dulu itu masih ngalir gitu kencang itu ngalirnya ya ya ngisap terus ya 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 ngisap terus ini kalo malam disini mesti nubur-ubur ya ya masih yang ini belum ini tinggal keluar aja tunggu air pasang iya ini ngisap lagi dia orang tuh dorong terus dari sana malah lagi tengok waduh ngopi lagi lor biar enggak panik ya mati hidup mati hidup itu dia cuma ini masih nisap cuma ngalirnya kalah dengan nisapannya disengaja mungkin jam-jam ke-6.12 kayaknya nanti pakum ini kayaknya orangnya mau istirahat maulah ya soli wa salim da'i iman al-gadah ala hadibika khairil khulkikul ya turk oleng itu ah turk oleng menguatan berbara deh terima kasih